Pasca dua pekan digelarnya operasi patuh jaya oleh Kepolisian Republik Indonesia di seluruh wilayah, tampaknya tak membuat para pengendara ronda 2 menjadi tertib. Di Jalan Daan Mogot, Grogol, Jakarta Barat, ratusan pengendara ini nekat menerobos dan melawan arus jalur Bustras Jakarta. Lantaran kaget dan panik adanya isu razia, sejumlah pengendara motor nekat melawan arus di Jalan Daan Mogot, Grogol, Jakarta Barat. Para pengendara motor ini tak lagi memikirkan keselamatannya. Karena mereka nekat melawan arus di jalur Bustras Jakarta, Koridor 3, jurusan Harmoni Kalideres. Melihat banyaknya pengendara motor yang nekat, Bustras Jakarta pun terpaksa berhenti untuk menghindari kecelakaan. Akhirnya pengendara motor berhasil keluar di celap pembatas beton jalan yang belum diperbaiki. Menurut salah seorang warga, para pengendara motor ini nekat melawan arus jalur busway karena menghindari razia kendaraan oleh polisi lalu lintas. Pasca berakhirnya razia patuh jaya 2016 ini, seharusnya para pengendara motor atau kendaraan lain menjadi lebih tertib dalam berlalu lintas. Di mana keselamatan dalam berkendara menjadi prioritas bagi setiap pengendara.